Kita masuk di bagian penutup seri pelajaran kita tentang peperangan rohani orang Kristen. Dari ayat 18 sampai 20, nanti kita melihat penutupnya di bagian-bagian setelahnya. Efesus pasal 6, ayat 18 sampai 20, usahkan membaca kemarin. Di dalam segala buah ada permohonan, berdoalan setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam buah itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepada aku, jika aku membuka butuh, dikaruniahkan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitarkan rahasia inci yang kulayani sebagai putusan yang dipenjarakan. Berdoalan supaya dengan keberanian, aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Mari kita berdoa, Bapak di surga, kami memperlukan firman-Mu, pohon pimpinan keputus, mengajar kami untuk memahami kebenaran-Mu, sehingga kami semakin bewa selangkuhani kami, dan kami menyedari bahwa kami perlu doa yang masih sungguh-sungguh di depan Tuhan untuk mengenangkan setiap keperangan rohani selama kami di dunia dengan Tuhan. Terima kasih. Hargin malam ini, menurutkan anggota gereja dimanapun berada, dimanapun masih-masih di tempat kerja dan berperjalan liga dimanapun, untuk mengingat senang biasa dan tetap kelimingnya, kami keberdoa bersama. Kami keberdoa kedepanakku atas tempat ini juga dengan nampak jalan dibawah. Terkunci menambah kamu, kami keberdoa dengan Tuhan Yesus. Amin. Apakah saudara Kita sudah melihat beberapa minggu terakhir Minggu terakhir tentang Senjata-senjata Perangan perhani yang alat Telah kerniakan kepada kita Baik itu Sisi pertahanan Aupun juga untuk dari senjata yang bersifat Menyerah Itu semua Tidak akan bertahan lama Jika tidak ada energi Seperti sebuah kendaraan Yang begitu mahal Dan dicuci diperlengkapi Tapi kalau tidak ada energi Tidak akan jalan Mata malam ini Saya mengajak kita Untuk melihat senjata terakhir kita Yaitu doa Sumber energi Dalam kekurangan doa kita Untuk terus bertahan Perlu doa Untuk terus bertahan Karena doa ini Merupakan tenaga Tenaga Sumber tenaga Yang memampukan kita Sebagai prajurit-prajurit alam Prajurit-prajurit Kristus Dalam Mengadakan perlawanan Melawan musuh yang tidak kelihatan itu Yaitu Rorong jahat hingga Demikian juga dalam mengenangkan setiap perlengkapan rohani yang Tuhan terlihatkan kepada kita Kita perlu Kita perlu Dua maklumat Kita perlu energi Kita tidak dapat berperan dengan kekuatan kita sendiri Seberapapun kuatnya kita Seberapapun rohani yang kita Tidak akan mampu bertahan dengan sendirinya Karena Tuhan juga pun tidak berkenan Kalau kita berperan dengan kekuatan kita sendiri Itulah sebabnya Bahasa Tuhan Tuhan tak kenapa Di luar aku kamu tidak dapat membuat apa-apa Kita bisa mengambil contoh Kisah bangsa Israel Ketika Mereka melawan bangsa Malik di bawah pimpinan Musa Kedua hal ini Di ayat 17 ada pedang disitu Yusua menggunakan pedang dilebar Musa naik ke bukit pun untuk apa Berdoa Dan kita lihat Setiap tangan Musa sampai Diterunkan Yusua kalah Nantinya Setiap kali Musa mengangkat tangan Yang itu berdoa kuat Yusua mempunyai Jadi kedua hal ini Sangatlah Vital Dalam hal Kita berperan melawan musuh kita Jadi Menurut dokter-dokter Doa senjata ini Doa syafal Musa di atas bukit Dan juga tindakan Yusua menggunakan pedangnya dengan pedang Kita tidak akan bisa menggunakan Pedang rohani kita Kira-kira malah Jika kita Tidak berdoa Kalau kita juga hanya berdoa Tanpa firman Tuhan Juga tidak akan kemenangan Jadi keduanya Persis sama dengan Noan 1.15 Ayat 7 Ya Jika kamu tinggal di dalam aku Dan firmanku tinggal di dalam kamu Mintalah apa saja yang kamu terdaki Maka Kamu akan menerima Jadi kedua senjata ini sangat penting Dan malah ini secara spesifik Kita akan melihat tentang doa Doa dalam kuasa dan kekuatan untuk menang Tetapi tidak sekedar doa Jangan lagi orang Kristen Lepits Ya usah berdoa selama ini Mengapa Juga saat tetap kalah Kalah melawan pedangnya saya Kalah melawan mengatur waktu saya Kalah ketika melawan ngantuk saya Ketika berjalan diri Dan Tuhan kalah ketika mencoba Tunggu diri persembahan Tapi ternyata sampai ketunggu Lepas sudah selama ini Ya Paulus Rasul Tuhan Yesus Kristus Yang dipakai untuk menulis surat ini Mengajarkan kita Bagaimana berdoa yang dapat mengalakan setan itu Yang mulai dengan Ayat 18 Dalam segala doa dan permohonan Dalam segala doa itu Makanya ketekunan Tidak berarti Kita sampai berjalan Menurut kita Komat kami berdoa Tidak Karena Tuhan Yesus Kristus Yang mempunyai bukit Mengingatkan Bahwa doa Kata-kata banyak itu Bukan doa yang benar sebenarnya Ya Artinya sepajang bawang Mau nyetir juga berdoa Apalagi tutup mata lagi Itu lagi Untuk di parah tadi Jadi Yang dimaksud Dalam segala doa itu Yang tetap berdoa Seperti saat-sepatan Selanjutnya pasal 5 ayat 17 Dan tetap berdoa itu Bukan Juga tetap tadi Berkata-kata terus Nanti orang bikin Kita Kurang Sesuatu Ya Kurang sesuatu Tetaplah berdoa itu Bermakna Senat Biasa dalam Persekutuan Dengan Tuhan Kita sering diingatkan Ketika kita Sekarang menerjakan Apa saja Hati kita Sahih berdoa Tangan kita melakukan Dalam pekerjaan itu Tapi arti kita berdoa Karena itu Cuma kekuatan Sebenarnya Sering sekali Kita digodang Untuk bersunggu-sunggu Digodang untuk berhenti Bekerja Digodang untuk macang-macang Kalau bukan hal yang tidak benar Tapi kalau Arti kita dalam Keadaan berdoa Bersekutu dengan Tuhan Maka kita akan kuat Ya Kita akan kuat Kita harus terus berdoa Karena kita taklu Pada pencobangan Hari ini Saat ini Mungkin tidak Ada pun Sekarang ini Kita digodang Jadi kita bisa digodang oleh Apa? Rasa Pengantung Atau pikiran-pikiran Tidak baik Itulah sebetulnya Dalam doa Kita perlu konsentrasi Yang penuh Kepada Tuhan Iskri Sudah Pimpinan Kudus Kita masih taklu Pada pencoba Kita masih taklu Pada selama-selama Iblis Sebagaimana kita Melihat banyak Contoh dalam Firman Tuhan Termasuk Ambat Tuhan Sendiri Subetus Yang pernah Jatuh ke dalam Godaan tersebut Ya Selama Mendadak Iblis Telah Banyak Mengalangkan Orang Percaya Yang lupa Berdoa Pernah Kasih Darah Lupa Berdoa Lalu Jatuh Ya Lalu Jatuh Mengapa Banyak Orang Kristen Kecewa Bahkan Saya melihat Kadang-kadang Kita diingatkan Memberi Berperluan Susah Ya Memberi Berperluan Susah Padahal Itu penting Ya Itu penting Eh Karena kurang Berdoa Kalau kurang Berdoa Kita menyadari Bahwa energi Yang dimiliki Untuk mendapat Keuangan Bersubut Dari 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 Yang pertama Katanya Dalam segala Doa Itu Kekunan Dalam Doa Yang kedua Berdoa Dalam Segala Doa Ya Dikatakan Dalam Segala Doa Berdoa Yang pertama Doa Itu Sendiri Yang Mengandung Apa Penyebahan Kepada Tuhan Karena Doa Yang Harus Mulai Dengan Penyebahan Kepada Tuhan Itulah Pola Yang Tuhan Berdoa Berdoa yang masih tersesat itulah orang-orang perlu doakan kemudian doa tidak akan pernah lengkapkan kau ucapkan syukur karena ucapkan syukur adalah salah satu Tuhan dan Tuhan yang terbesar dalam kehidupan orang percaya jawapan syukur itu menjauhkan kita dari sumur-sumur jawapan syukur itu menjauhkan kita dari kesedihan yang mendalam jawapan syukur itu juga menggairahkan kita kembali ya untuk menimpati persekutuan kita dengan Tuhan seperti yang Paulus katakan kepada orang Filipi, janganlah kendainya kamu kuatir tentang apapun juga tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur ya, itu yang Tuhan ajarkan, kemudian terhadap pemerintah Paulus ajarkan kita kepada dalam surat Timotius di dalam abad, pertama-tama aku merasihankan naiklah permohonan, doa serbaah dan ucapan syukur untuk semua orang untuk semua orang bayangkan dunia ini satu kumpulannya besar kita disuruh untuk mendoakannya dan saya percaya orang Kristen di belakang dunia lain mendoakan kita juga dalam percaya itu? ya, kita mendoakan pada itu kita saling mendoakan kita saling mendoakan orang percaya yang hanya fokus pada meminta keinginannya sendiri akan kehilangan berkat kalau kita hanya fokus meminta Tuhan tolong saya saya, 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 saya atau dalam bahasa sekarang aku, 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 aku itu ya, ujung-ujungnya kelakuan ya kalau kita tidak mendoakan orang lain kita kehilangan banyak berkat kalau kita tidak mendoakan orang lain kita akan lupa untuk mencetutup kepada Tuhan bahwa orang lain itu kita perlukan kita senang mendoakan ya buktinya baru nanti kita melihat di sini eh faktanya adalah perucapan syukur merupakan senjata hebat dalam menghalangkan sentang ingat puji-puji yang dapat menghalangkan apapun mengubah apapun ya kita melihat contoh taurus dan sial dalam percaya mengubah rantai menjadi kebebasan dan lebih penting daripada itu lagi ialah sebuah kelompok cemahan berdiri di rumah kepala penjaga mendoakan orang lain itu dapat membawa pemenang dalam kehidupan kita ingat contohnya Ayu di pasal taurus 2 kita bayar ayat 10 Ayu mendoakan ketiga teman empat semuanya dan semua orang yang mencela dia maka itu golpali menjadi golpali yang besar kepada Adi jadi berdoa dalam segala doakan jangan lupa mendoakan orang lain mendoakan misi-misi juga termasuk mungkin misi-misi kadang saya sebutkan misi yang tidak kita ternakum kita perlu mendoakan mereka ya kita mendoakan itu yang kedua yang ketiga berdoa dalam waktus jadi rumusnya formulanya ialah kitanya menyampaikan permohonan kita kepada Bapak dalam nama Tuhan Yesus Yesus oleh kuasa dan pimpinan roh putus ini sangat penting salah satu alasan mengapa doa sebagian orang percaya menjadi ambat ialah karena tidak menaklukkan kehendaknya pada pimpinan roh putus tidak menaklukkan doa yang dia minta itu kepada pimpinan roh putus sementara Roma 8 pasal ayat 26 dan 27 jelas kepada kita bahwa hanya melalui kuasa roh putus kita dapat berdoa sesuai dengan kerjaan alam roh putus itu mengingatkan kita melalui firman alam bahwa itulah perlu kita doakan sehingga doa kita tidak menampar tapi bermakna dia dapat Tuhan kalau kita tidak berdoa dengan roh putus doa kita itu akan menjadi doa yang egois di doa kebenaran Tuhan kalau ilustrasinya kita bisa lihat di doa pasal 30 pasal 30 Tuhan melintahkan Musa untuk membuat ukupan di depan tabung dan disana hukupan ini melambangkan doa doa orang percaya hukupan itu sendiri melambangkan orang percaya karena katanya tidak boleh mati artinya tidak boleh mati harus terus menyerah hukupan ini harus disetukan menyatu dengan kendaraan Tuhan keburnian dalam berdoa itu terus ada keturusan kita berdoa ketika kita berdoa jadi kalau tidak berdoa Tuhan juga tidak berkenan kita mendapatkan kesehatan orang lain harus terus kita mendapatkan keselamatan siapapun bahkan kalau kita berdoa secara pribadi kita mengingat teman kita selamatkan perlu menyebutkan namanya di depan Tuhan menyebutkan nama orang itu di depan Tuhan supaya selamatkan kemudian ampi yang ada di atas mespa adalah kabaran yang membawa dan menyatukan kehendak itu dengan kehendak Tuhan sehingga Tuhan berkenan sehingga Tuhan berkenan nanti baca keluarga 30 1-10 jadi kalau kita berdoa pimpinan Tuhan sangat berkenan maka dikatakan berdoa dalam berdoa dalam berdoa dalam daging kita berdoa dalam kebencian ya Tuhan kiranya ini orang laki itu berdoa dalam kebencian berdoa dalam kebencian bermaksud yang ditegur oleh angkobus ya karena yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan keinginanmu itu berdoa dalam kebencian ya itu berdoa dalam kebencian tapi beda yang diajarkan oleh rasu paulus disini pada kita kita berdoa dalam roh karena tidak mungkin roh Allah memimpin kita bertentangan dengan kebencian Allah roh Allah sendiri Allah yang membentuk memimpin kita dalam kebencian makanya sangat penting bagi kita untuk berdoa berdoa kemudian kita melihat bagaimana Tuhan berkerja jadi kalau orang berkanya mengapa doa saya selama ini nampar dan belum dijawab Tuhan itu salah satunya bukan dalam berdoa banyak juga orang Kristen berdoa tapi tidak boleh berdoa tidak boleh berdoa sisi mata roi tidak boleh dipisahkan harus dengan biasa bergandengan karena dasar doa kita dalam apa yang kita berdoa dari ilman Tuhan itulah yang berdoa dengan mata terbuka kita lihat di nasi kita tadi dikatakan dan berjaga jalan di dalam doa itu berjaga jalan itu yang tadi coba kalau kita nyetir memperdoa sambil butuh mana mungkin kita akan menabla orang depan kita atau sambil mundur pangkiran tapi berdoa Tuhan kita menabla semua yang di belakang jadi berjaga-jaga itu artinya selalu siangka maka dikatakan berjaga-jaga dan ingat dalam kitab banyak sekali kita temukan frase berjaga-jaga dan berdoa selalu digantengkan selalu diistatukan Tuhan Tuhan Yesus sendiri menembuh murid-muridnya ketika mereka sedang tertidur berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam penuh sopah karena kalau sudah jatuh ke dalam penuh takut 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 roh menang penuh tetapi daging lemah kita ada contoh yang sangat tidak diakitan tentang berjaga-jaga dan berdoa dan berbuka mata tadi yaitu kisah dari Nehemiah ketika mereka sedang membangun tembok kota Yerusha dan disana Nehemiah menghadapi musuh dan Nehemiah mengalahkan semua ancaman musuh itu dengan doa Nehemiah pasal 4 ayat 9 Nehemiah pasal 4 pasal 9 kita membacanya ayat 9 kita membaca sama-sama kalau saudara pernah 1 2 lain tetapi kami berdoa kepada alam kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikat mereka yang itu kalau kalau dalam berdoa dan berdoa jadi sambil bekerja mereka berdoa nemiah memimpin perbaikan itu sebagai seorang pemimpin dia tahu apa yang dilakukan dan dia tahu musuh akan selalu tujuannya untuk menghancurkan menghentikan pekerjaan yang besar itu dan emiah mengalahkan siasat iblis melalui musuh-musuh mereka itu dengan berjaga-jaga dan berdoa ya dengan berjaga-jaga dan berdoa jadi bahkan dikatakan dia 10 sampai kekuatan mereka merosot pun tapi di doakan terus di doakan karena itu yang diperlukan berjaga-jaga dan berdoa dalam rahasia kemenangan kita atas dunia seperti yang Tuhan Yusajjaga di 15 13 33 berjaga-jaga dan berdoa adalah kemenangan kita atas keinginan daging kita seperti yang Tuhan Yusajjaga tadi rahmen memang penuh tetapi daging lemah dan untuk mengelahkan hal itu kita harus terus berjaga-jaga dan berdoa berjaga-jaga dan berdoa itu sifatnya senantiasa selalu setelah nanti berdoa setelah turun pasangan pemimpin doa kita berdoa tahu senantiasa lapadan berdoa kita sampai di rumah bagi perjalanan harus nasi lapanan berdoa hati kita bersebutuh dengan Tuhan berjaga-jaga berjaga-jaga ada kemungkinan tipis menyerang kita tiba-tiba kemudian berjaga-jaga yang berdoa juga selain menghalapkan bumi dan kemungkinan daging juga menghalapkan tipis seperti dalam nasi kita pada malam hari ini katanya musuh kita bukan darah dan daging tapi penguasa roh-roh jahat yang tidak kelihatan yang tidak kelihatan betul kita menggunakan masker betul kita olahraga betul kita menjaga-jaga apakah itu senjata ampal bukan dari Tuhan dari idah sebenarnya kita terus berdoa amin jadi sambil menggunakan peratuan itu harus energinya yang diperlukan dalam doma ya energi dalam doma jadi seolah minggu di awal apa yang terus terkidur ketika seharusnya harus berjaga-jaga dan berdoa dan masih ini apa saya tak mengalahkan imannya ternyata redup dan gugur takkan mencapai tujuan awal ketika dia berkata yang paling lari pun tidak lari tapi dengar kata Tuhan Yesus Petrus sebelum saya berpokong ketulangan yang terakhir Allah mendaki akan kita menggunakan kepekaan rohani yang diberikan oleh Tuhan yang berkutus kepada kita sehingga kita dapat mendeteksi ketika sentang mulai bekerja tahu sentang mulai bekerja coba saja nanti pulang membaca kita sudah mulai ngatur itu sudah mulai berkutus kemudian ketika terima kaji hitung kalau yang pertama bukan perkeluan yang dihitung itu sudah mulai bikin seperti apa apapun itu apalagi kalau kita sudah ada janji kepada Tuhan untuk berikan sesuatu untuk melakukan sesuatu apa saja di Tuhan yang uang apa saja itu berdoa dengan mata terubah berjaga dan berdoa dan kemudian berdoa dan terus bersungguh-sungguh dalam doa makanya dikatakan tak putus-putusnya yang menggunakan istilah tak putus-putusnya tak putus bagaimana sih sebuah rangkaian kali itu tak boleh putus tak putus-putusnya itu artinya apa bertahan tanpa henti mengapa mudah sekali bagi kita untuk mengalah mudah sekali bagi kita untuk merasa gelap miripan dengan nasihat polus kepada orang latihan janganlah jemuh-jemuh untuk berbuat baik lukas pasal 18 ayat ayat tuanya menyampaikan sebuah pertemuan kepada menyimpulinya untuk mengajarkan mereka supaya tidak jemuh-jemuh untuk berdoa dan di sana diberikan seorang perempuan yang memohonkan pengadilan dari kasus yang sudah dihadapi kepada seorang hakim yang lain yang tidak takung akan alat dan akhirnya karena kesungguhan ibu ini maka kasusnya diselesaikan perempuan selwa fenisien sampai dipanggil oleh disebutkan sesajah dengan anjing pun dia tetap sepung dan bersebut untuk berdoa berdoa dengan tidak putus-putusnya di kisaran supaya selesai 2 ayat 14 kita melihat kumpulan orang-orang percaya 120 orang-orang percaya di jemaah mulai-mulai terus menerus berdoa terus menerus berdoa bahkan setelah mereka sampai di jari di pasal 42 mereka terus berdoa dan sampai di mana mereka terus berdoa pasal 6 ayat 4 mereka terus berdoa dan kita pun harus terus berdoa ya maka dikatakan di berdoa di rumah pasal 12 ayat 12 ayat 12 ayat 12 ayat 12 ayat 12 kelihatan bersuka cita dalam pengharap sabar dalam kesesakan dan bertekulah dalam doa ini tepat sekat ya masalah seperti ini kita terus bersuka cita amin bersuka cita yang sabar dalam pengharap ada harapan masa depan di mana semua yang terjadi itu ada harapan ada satu peringatan bahwa orang Kristen orang dipertanya mengapa ini terjadi tidak perlu yang perlu ditanya apa hikmat dibanding semua ini kemudian kelakuan apa yang perlu saya tinggalkan selamanya siapa tahu saya percaya dengan corona itu mengajak kita sudah membiasakan diri bersih betul kan bersih ya udara itu kotor pakai masker juga karena corona udara itu kotor ya begitu jadi seperti itu kita terus berdoa ketekungan dalam berdoa tidak berarti memuntat tangan Tuhan tahu apa memuntat tangan Tuhan ilustrasinya seperti ketika bapak ayat sedang berhadapan dengan kedua anak Yusuf menghasilkan half-life tanpanya di balik Yusuf coba untuk menarik ya bukan seperti itu ya kita bertekungan dan bersungguh-sungguh berdoa bukan untuk memaksa Tuhan tetapi menantikan dalam ilustrasinya dari masmur itu seperti seorang hamba menantikan tangan nyonya itu Tuhan yang berdoa jadi ada kesungguhan hati dihadapan Tuhan ya itu peristiwa Yusuf tadi ilustrasi tadi ada di kejadian 18-18 17-19 ketekungan dalam doa kita sangat kreatif dan terbeban nah ini terbeban misalnya kita mendoakan sesuatu terbeban kita mendoakan bangsa kita kita mendoakan bangsa kita misalnya begitu terbeban kita mendoakan saudara kita kurang sehat dan kekurangan karena corona ini itu namanya terbeban dan kita terus-menerus mendoakan ya walaupun mereka juga sepedos sesungguhnya jadi inilah kita menyatakan Tuhan keendak-endak yang terjadi terkadang kita berhenti berdoa ketika sesungguhnya Tuhan akan menjawab kita secepatnya ya maka janganlah berhenti berdoa cuma mula-mula ketika Petrus dalam penjara apa yang terjadi mereka terus-menerus berdoa maka kaget mereka ketika Petrus sedang mengekotok pintu terhadap dan keluar dari penjara hasil dari doa mereka ya jawab dari mereka sendiri jadi mari kita terus berdoa sampai Tuhan menghentikannya jangan kita sendiri yang berhenti berdoa tapi Tuhan sendiri akan menghentikan kita itu ketika Tuhan datang ya bukan ketika Tuhan datang kemudian berikutnya berdoa untuk segala orang kudus berdoa untuk segala orang kudus mendoakan satu sama lain sebagai apapun keluarga alat kalau kan mendoakan semua orang tadi beda termasuk yang tersesai ini khusus segala orang kudus apakah Mbak Tuhan orang percayaan di berbagai bulan dunia kita perlu mendoakan itu sebabnya kita dikatakan apa Bapak kami bukan Bapakku Bapak yang disorga itu Bapakku nani doa kita semua yang disorga ya maka kita sedang mendoakan di seluruh dunia mendoakan kita maka apa kita perlu mendoakan mereka juga Bapak Paulus minta untuk didoakan ya apa doa Paulus juga untuk aku ketanya supaya kepada aku jika aku mempunyai musuhku dikaluniakan perkatanya benar agar dengan keberanian aku memberitakan raksa hijit jadi doa Paulus doa permohonan doa Paulus kepada orang Jesus bukan suka Paulus baik-baik saja senang keluar dari penjara walaupun itu perlu tetapi justru yang diinginkan yalah supaya ada keberanian untuk menyampaikan kebenaran injil kasih Tuhan Tuhan Yesus ini juga kita perlukan ya terkadang kita kurang berani maka kita perlu mendoakan supaya berani kita mendoakan misi supaya mereka berani memberitakan injil tidak malu dan tidak takut Paulus mengingatkan kemertiw supaya dia tidak malu dan tidak takut untuk bersaksi tentang injil Tuhan kita Yesus Kristus jadi kita mendoakan Paulus tidak meminta jemaat-jemaat atau mendoakan bukan dia sehingga dia senang-senang tetapi agar pelayanannya efektif ya bergong untuk segala orang kudus jadi supaya pelayanan kita efektif kehidupan kita rohani kita bertumbuh kalau kita saling mendoakan kita supaya kita semakin bertumbuh kalau kalau yang diharapkan dari kita akhi dari murah ini kapanpun kita ditetap kita ternyata tak amin kita ternyata banget buji Tuhan sebenarnya ya jadi berada akhirnya mari kita lihat ada dorongan terapi dari Paulus bahwa kita tidak sendirian dalam kekurangan ini ada banyak orang lain di seluruh dunia yang juga ikut membawakan kita bahkan dalam nasi ini pun dikikus dikutus oleh Paulus ke Ekesus untuk menyampaikan hati wal Paulus kepada jemaat di Ekesus dan kita sudah melihat di kisah 20 bahwa memang di sana dikutus dikutus untuk menolong mereka kita ini saling harus saling bergantian atang untuk saling berdoakan bersama-sama berperang bersama-sama karena kita dikatakan sekumpulan apa domba-domba Tuhan Yesus Kristus satu batalion atau sekumpulan prajurit-prajurit Kristus tidak boleh berperang bertempur sendirian-sendirian tapi harus dengan bersama-sama satu kelompok disinilah Tuhan Tuhan disinilah desatuan dan pesatuan yang meningkat kita dalam kasih Kristus tanpa kasih kita saling doakan dan akhir semua perjuangan itu dikatakan ada damai sejantara kalau kita lihat di ayat 23 kemudian ada kasih di ayat 24 juga dan ada kasih karunia dan ada iman ingat saudara apapun peradaannya dalam Tuhan Kristus kita adalah orang-orang yang menang kita adalah orang-orang yang patut berbahagia kita adalah orang-orang yang diberkati dengan berkah rohani yang luar biasa maka mari berperang setiap hari sampai kewadah Tuhan datang janganlah kita tidur rohani janganlah kita membiarkan diri kita tergoda dan jatuh dalam bodang kiri setiap hari apalagi memperoleh penyedaran kita kita dari penungkapi oleh dengan penunggapan senjata rohani ini menggunakannya secara efektif yaitu dengan cara yang Tuhan tetapkan dalam firman seperti yang kita pelajari selama berapa minggu terakhir maka hasilnya adalah menang dalam Yesus amin mari kita berbicara terima kasih bahwa doa sangat yang perlukan untuk perjualan kami setiap hari karena itulah kekuatan kami enerjikan dari Tuhan kiranya kami semakin sungguh-sungguh berdoa memahami bahwa doa itu sangat-sangat penting bagikan Tuhan seperti nafas hidup berdoa sepertinya mati Tuhan tanpa tenaga dan kata puasa itu agar kami semakin belajar dan semakin memalui kedudukan doa kami khususnya sehingga sehingga hari-hari yang akan datang untuk masa-masa yang akan datang kami semakin pokok dalam perdoa kami berdoa untuk kota gereja yang berada Tuhan khususnya yang lemah yang kuat dan bangkit terima kasih Tuhan kami selain nyunggu kampung akan menyampaikan doa-doa kami Tuhan berbenan menyelengkan keinginanmu dan mengeluarkan tiap berbenan kami sampaikan kepada Tuhan kudus tamat firma melakukan dengan masing-masing aku yang tidak berbenan Tuhan kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Amin